Hai netizen, kalian bingung mau cari HP mid-range yang kamera dan desainnya keren? Langsung aja check out Vivo V27 ini, kalian gak bakalan nyesel deh. Kenapa? Karena saya jamin banyak yang suka hasil kameranya HP ini. First thing first, saya impressed banget sama Vivo. Yang kemarin HP mid-range ini agak beda dari seri-seri sebelumnya yaitu Vivo V23 dan V25. Yang menurut saya agak-agak nanggung gitu. Rasa flagshipnya tuh berasa banget di sini. Layar AMOLED-nya melengkung. Desel tipis. Dan kamera dengan slogan Professional Portrait di sini. Jadi kayak berasa pegang HP di atas harganya yang 5 jutaan. Oke, langsung aja kita bahas kameranya. Vivo V27 ini punya 3 kamera di belakang dan 1 flashlight yang berbentuk seperti mini ring light ini. Mereka menyebutnya Aura Light. Kamera utamanya menggunakan 50MP dengan aperture f1.9 dan udah ada OIS-nya. Kamera kedua yaitu ultrawide 8MP dengan angle 120 derajat. Dan terakhir ada kamera makro 2MP sebagai pelengkapnya. Menurut info dari websitenya, kamera ini menggunakan sensor Sony IMX seri 766V yang banyak dipakai HP-HP mid-range dan flagship. Untuk kamera depannya yang berbentuk punch hole ini menggunakan resolusi 50MP dengan aperture f2.5 yang sudah menggunakan autofocus. Keren kan? Vivo. Aplikasi kameranya sendiri bisa dibilang simple, tapi jelas banget. Bagian pengaturan lainnya juga bisa diatur sesuai selera kalian. Lalu di bagian atasnya ini ada tombol flash, HDR, warna alami, dan kamera makro. Lalu di pojok kiri bawah ini ada tombol AI yang bisa kalian aktifkan. Jadi nanti dia akan menyesuaikan dengan objek yang kalian foto. Kemudian disini juga ada fitur terbarunya yaitu film vlog. Buat kalian yang suka nge-vlog, fitur ini bakalan berguna sekali. Karena sudah ada beberapa template yang tinggal kalian pakai dan sesuaikan dengan tema vlog kalian. Sedangkan untuk bagian perekaman videonya, disini kita lihat ada tombol stabilisation-nya. Tombol flash dan resolusi yang mentok di 4K 30fps. Di tombol stabilisation-nya ini kalian bisa pilih yang mode ultra, tapi nanti resolusinya cuma di Full HD 30fps. Oke, sekarang kita lihat langsung hasil foto-foto menggunakan Vivo V27 ini. Check this out. Ini adalah hasil perbandingan foto-fotonya jika menggunakan mode HDR auto dan AI saya aktifkan. Terlihat kan perbedaannya dari segi warna, detail, dan kontrasnya. Gimana menurut kalian? Suka yang natural dan alami atau yang terang dan saturate? Untuk hasil foto ultrawidenya menurut saya oke aja sih. Agak jomplang dengan kamera utamanya. Tapi masih dalam tahap wajar. Nggak jelek-jelek amat dan nggak bagus-bagus amat juga. Kalau untuk foto makronya ya standar aja sih buat pelengkap doang. Lanjut ke foto portrait-nya. Kalau dilihat dari pemisahan objek dan background hasilnya cukup rapi sih. Untuk warna dan kontrasnya ini juga lebih warm dari hasil foto kamera utamanya. Jadi kelihatan kan ini perbedaannya. Next ada hasil foto-foto night mode atau low light-nya. Nah ini bagian yang paling saya suka dari kamera ini. Kalau kalian lihat disini bagian-bagian yang gelap seperti jadi terang dan warna-warnanya pop out. Mungkin sebagian orang melihat processing seperti ini agak lebay. Tapi kalau saya sih always long as hasil fotonya bagus dan keren. Why not? Dan ini saya coba bandingin foto night mode-nya dengan Samsung A52 yang menurut saya lebih kalem dan lebih natural. Jadi kayak gebanting sama vivo kan? Oke sekarang kita lanjut ke hasil video ini. Lebih keren dari foto-fotonya enggak ya? Oke netizen, kali ini video saya rekam menggunakan vivo V27 atau V27. Resolusinya 1080p 30fps. Hasilnya seperti ini. Saya jalan seperti biasa. Pegang HP dua tangan. Dan Kestabilannya kayaknya sangat stabil ini. Oke banget nih. Ya, sedangkan ini video Dilekam menggunakan 1080p 60fps. Hasilnya seperti ini. Stabil juga guys. Keren nih. Jalan seperti biasa, enggak kayak jalan ninja ya. Pegang dua tangan. Nah, warna rumputnya. Ini warna candinya. Langitnya juga keren tuh guys. Ya, kali ini video direkam menggunakan resolusi 4K. Masih dengan vivo V27. Hasilnya seperti ini guys. Stabil banget nih. Tapi kayaknya cuaca mulai panas nih. 4K-nya stabil guys. Mantap jiwa. Oke. Oke. Sedangkan ini untuk yang 4K. Hasilnya seperti ini. 4K 30fps. Stabil juga ya. Saya pakai sambil jalan biasa nih. Ya. Seperti ini hasilnya. 4K 30fps. Vivo V27. No. Kayak banget nih. Oke, kali ini direkam menggunakan vivo V27. V27. Resolusi 1080p 30fps. Dengan ultrawide. Kamera ultrawide-nya seperti ini. Oke. Ini dia. Hasilnya. video direkam menggunakan vivo V27. Vivo V27. Hasilnya seperti ini yang kamera depannya ya. Untuk kestabilan kayaknya masih lumayan sih. Tidak terlalu stabil kayak kamera belakangnya ya. Hasilnya tapi bedung banget. Rokanya jadi halus. Oke. Videonya seperti ini. Oke. Kali ini video direkam menggunakan vivo V27. Dengan stabilisasi-nya on. Ya. Hasilnya seperti ini. Jadi gimana menurut kalian? Cukup stabil sih. Anglenya tidak pas kalau buat vlogging. Ya. Oke netizen. Itu tadi episode receh hari ini bersama vivo V27. Gimana menurut kalian hasil kamera hape ini? Kalau kalian ada budget 5 jutaan dan berniat cari hape dengan kamera yang keren dan hasilnya sesuai karakter kalian. Saya rekomendasiin hape ini. Untuk kelas dan harganya ini udah jadi pilihan terbaik saat ini. Dan buat disclaimer ya. Video ini saya buat pure menurut pendapat saya sendiri dan tanpa paksaan atau sponsor dari pihak manapun. Oke. Jangan lupa like dan subscribe-nya jika suka video ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.